Halo bro, ketemu gue lagi di Microblend Tabletop Review. Sorry gue baru sempet bikin review lagi karena memang minggu lalu bener-bener banyak short video yang harus gue bikin buat produk overview. Finally kali ini gue bisa review salah satu model dari jam tangan Spinnaker yang lagi happening banget, jam tangan yang affordable, dengan kualitas yang sangat baik. Model yang gue review kali ini adalah model Fleus, dengan model number SP5056, 01, 02, 03, buat warna black, grey, dan blue. Kemasannya kalau menurut pendapat gue sih biasa aja, kayak jam Seiko-Seiko yang diver yang standar, kemasannya cuma kotak dari karton tebal, ada logonya di atas, ada kartu garansi dan panduan. Di bagian ini kalau menurut gue sangat standar, gak ada yang spesial. Model ini memiliki bezel yang sangat unik, mirip jam tangan Blank Paint 50 Phatoms. Bagian bezelnya dilapisi oleh sapphire crystal yang cembung, mirip banget sama 50 Phatoms. Bagian gergi bezelnya pun juga kalau menurut gue agak-agak mirip. Case diameter 43mm tidak terlalu besar, cukup bersahabat kalau menurut gue. Case materialnya adalah stainless steel, dengan finishing brush. Yang grey dan hitam itu finishingnya silver, sedangkan yang blue itu finishingnya adalah ionic black. Cukup terasa berat dan sangat solid. Kalau kalian perhatiin dialnya juga gak polos, memiliki tekstur yang sangat unik. Sepertinya memang pengen nonjolin sedikit aksen vintage di bagian ini. Bagian markernya juga bergaya stick, gak bulat. Cukup artistik kalau kalian lihat cukup selaras dengan garis-garis yang ada di bezel. Dan juga selaras dengan model hands. Sapphire crystal disematkan di bagian dial hingga ke bezel. Logo placementnya rapi, dan printingnya juga cukup rapi. Ketebalan 13mm tanpa crown guard, dengan ukuran crown yang cukup baik, tidak terlalu besar. Ada logo spinnaker di bagian crownnya, cukup baik kalau menurut gue, tidak ada masalah. Shapenya juga cukup bagus, melengkung, gak lurus. Jadi kalau kalian lihat dari samping, itu agak melengkung ke bagian lugenya. Nah, ini sangat membantu buat fitment di tangan. Gak akan kelihatan overlap dengan diameter segini. Bagian belakangnya terbuka atau display, dengan mesin Seiko NH35A, 21600 vibration per hour. Logo spinnaker yang khas ada di bagian rotor berwarna hitam. Cukup oke kalau menurut gue, semuanya rapi. Model Vlewis ini hadir dengan strap genuine leather bergaya vintage. Single stitch, dengan finishingnya sweat. Strapnya cukup tebal, pas dengan jamnya, menambah aksen kuat untuk jam tangan ini. Kualitas leathernya juga cukup baik, walaupun tidak super fleksibel. Tapi cukup baik dan finishingnya sangat oke. Sekarang gue coba operasiin jamnya. 120 klik, unidirectional rotating bezel. Terasa agak keras, tapi aksennya solid. Tidak ada feedback yang mengganggu. Screw down crown, khas jam tangan diver. Diputarnya juga enak. Posisi 1 untuk manual winding. Posisi 2, putar ke bawah. Itu untuk setting tanggal. Dan posisi 3 adalah untuk setting jam. Kita masuk ke bagian luminous sekarang. Cukup responsif. Bukan luminous yang terbaik memang, tapi cukup terang. Diving ability 150 meter. Tidak terlalu menonjol di bagian ini, cuma gue gak akan komplain, karena memang harganya pun dibanderol cuma 2 jutaan. Dengan harga segini, lu sudah dapat semua hal positif dari sebuah jam tangan diver dengan harga segitu. Oke bro, gue ajak kalian untuk melihat jam tangan ini lebih dekat. Dari finishing case-nya secara keseluruhan yang cukup baik. Dial dan printing-nya yang rapi. Juga eksekusi finishing bagian lain yang cukup baik. Sekali lagi, jam tangan ini dibanderol di angka 2,3 juta. Sangat affordable. Dan kalau menurut gue, dengan harga segitu, kalian sudah mendapatkan hampir semua spek bagus untuk sebuah jam tangan. Gue coba tarik kesimpulan, ini jam sangat solid untuk price point yang sangat-sangat make sense kalau menurut gue. Di bawah harga jam tangan lain dengan spek yang sama. Sekarang gue baru tahu kenapa merek ini sangat happening dibicarakan di dunia jam tangan saat ini. Ada banyak model yang dikeluarkan. Gue nggak mungkin review semua. Mungkin ada beberapa aja nanti gue review. Oke bro, itu aja review dari gue. Silahkan kalian lihat lebih detailnya di website gue dan juga model lainnya dari Spinnaker ini. Kalau kalian suka warna netral, silahkan pilih warna hitam atau grey. Kalau kalian suka warna biru, silahkan ambil yang warna biru. Personally, gue suka warna biru karena memang warna birunya nggak terlalu terang. Jadi cukup berkarakter. Gue akhiri tabletop review kali ini. Like kalau kalian suka video gue. Subscribe kalau belum. Share dan komen seperti biasa. Oke bro, gue Adrian. Signing out. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax